Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Beriklan itu ya boleh-boleh saja Bukan tidak boleh Namanya perusahaan itu kan Mengetrapkan ilmu penjualannya Jadi disamping produknya bagus Service shop bagus Kan harus dikenal Nah itu patut diatungi jempol Ucapan selamat hari raya Idur Fitri Apakah boleh beriklan? Boleh Ada yang tidak boleh Tetapi harus diingat Kalau perusahaannya itu mempunyai kompetitor Seperti kita lihat BNI Bank Rakyat Itu beriklan Satu halaman full color Harian nasional Malah-malah juga keluar di televisi Pasang spot Selamat hari raya Idur Fitri Mohon maaf lahir batin Setuju bagus itu ya Karena disamping BNI Bank Rakyat itu juga banyak musuh Di dalam persaingan bisnis Ada BCA Ada CIMB Bank Niaga Nah itu kan kompetitor ya Kalau kompetitor memang diperlukan iklan Supaya orang-orang yang belum menjadi nasabahnya Bisa tertarik menjadi nasabah Nah ya Kalau kompetitor beriklan Dia tidak beriklan Wah nanti nasabahnya bisa lari Itu fine dan betul Ya toh sudah dianggarkan Ya Tetapi Bagi perusahaan negara Yang sifatnya monopoli Ya mesinnya itu pemborosan Contohnya ini ada Angka Sapura Itu perusahaan yang menguasai Pelabuhan Udara Menguasai lapangan terbang Lapangan terbang Ini ada Angka Sapura 1 Ada Angka Sapura 2 Itu semua berame-rame mengucapin Selamat Lebaran Tujuannya apa? Ya mesinnya cuma ingin mempopulirkan direkturnya Karena ini yang ada di fotonya sini itu direkturnya Wah supaya orang tahu Oh ini ya Komisaris atau direkturnya ini gitu kan Mempopulerkan diri sendiri Wah orang-orang musuhnya Ya dia itu tidak ada musuhnya Kenapa harus beriklan seperti ini Mestinya uang itu bisa untuk yang lain Misalnya itu pelabuhan udara di Jogja Itu apa bagus Pak? Yang lama ya Bukan yang baru ya Yang baru ini kan belum dibuka nih Kalau hujan Penumpang yang datang Itu dari pesawat harus jalan ke terminal kedatangannya Kurang lebih 300 meter Itu ya hujanan Jalan kaki Kalau ada penumpang yang bawa Kabinnya berat Ya itu sekarang kan orang-orang daerah itu kan Bawanya ya kabin ya Dua biji jalan gitu ya terseok-seok Kalau panas kepanasan Kalau hujan ya memang dikasih payung Tapi payungnya kecil Jadi dilihat itu kok tidak pantas ya Bayar service chartnya Pajak pelayanan 75 ribu atau 100 ribu Tapi kok pelayanannya kayak gini Mestinya kan ya ada bis besar Begitu turun dari pesawat Naik bis sampai ke terminal kedatangannya Itu kan seperti itu sudah ada itu ya Di Bali juga seperti itu Ya di Jakarta juga seperti itu ya Ini lebih penting daripada Uangnya dihabiskan untuk masang iklan Ya nggak cuma puas Angka Sapura 1 Angka Sapura 2 juga beriklan Wah rame kan Ya kita sampai hari ini belum lihat nih Apakah BJKA pasang BJKA itu perusahaan kereta api kan Itu ya nggak ada khususnya kan Monopoli kan Kita belum lihat ya Mudah-mudahan nanti nggak ada ya Kalau ada ya terus terang ini pemborosan Kita sebagai rakyat Yang ikut membiayai Ya pacak kita membayar kan Itu ya protes ya Jangan seperti itu dong Kemarin juga ada itu Pegadaian Itu juga monopoli Pasang iklan juga Nanti coba kita lihat Mana lagi Nanti jangan-jangan pelindung Pelindung itu kan Yang menguasai pelabuhan Pelabuhan laut Itu juga monopoli Coba nanti kita lihat Bagaimana dengan Garuda? Ya nggak apa-apa Kan dia musuhnya banyak Ada Air Asia Ada Lion Air Bati Air ya harus Yang namanya juga bersaing itu juga harus Tetapi kalau sudah monopoli Ya jangan menghambur-hamburkan duit lah Uang tariknya susah Jangan dibuang-buang seenaknya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia at hotmail.com Ombobindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton